Intro Sebuah gapura berwarna tanah di punhi ukiran menyebut pengunjung di jalur masuk kawasan pedestrian Kurung Daroy. Dua sisi pedestrian yang mengapit bantaran sungai itu dihubungkan oleh jembatan yang dibangun di tengahnya. Dilengkapi taman dengan landmark bertuliskan Taman Kurung Daroy yang berdiri gagah berlatar gunungan. Kanal itu dipercantik batu-batu khas taman urban dari pintu gerbang hingga sepanjang jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki tersebut. Jalur pedestrian itu membentang mulai jembatan Putra Pahang hingga jembatan Selawah. Semilir angin menciptakan ria di permukaan air. Pepohonan yang membagari bantaran sungai mengembuskan kesejukan sekaligus melindungi pejalan kaki dari sengatan matahari langsung. Refleksi peninggalan kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam yang kini tengah bersolek. Potret ini berbanding terbalik dengan wajah kawasan Kurung Daroy sebelumnya yang terkesan kumuh. Kini, kawasan Kurung Daroy disulap menjadi pedestrian. Diperuntukkan bagi pejalan kaki, jogging, dan olahraga lainnya. Namun, terlarang bagi mobil. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi on TV.